Intro Cinggu ya, we meet again on K-Hits with Nihimah Hutope ya Senang banget nih Onyimah bisa nemenin kalian selama 1 jam ke depan Dengan lagu-lagu K-Pop paling hits ya pastinya Selain itu nih Onyimah juga punya info tentang TXT So para moa jangan sampai kelewatan info saat ini ya Dan nanti di segmen K-Flix, Mimah juga bakal rekomendasiin drama saguk bertabur bintang Yang menarik banget untuk kamu tonton nih Dan gak cuma itu aja, tapi Mimah juga bakal muterin lagu requestan kamu Yang udah kamu kirim ke Instagram kita at mnc.tv Dengan hashtag K-Hits Your Request Oke deh, kalau gitu langsung aja kita memulai ya Nah K-Hits hari ini dengan 3 MV buat kalian semua Ada Twice dengan The Feel, Sai dengan Sailor Dan juga Bulbagan 4 dengan Soul So enjoy We are the lovesick girls Yes, that was Blackpink with lovesick girl ya Dan kamu masih temenin sama Onyimah Hutopeya on K-Hits Nah Cinggu ya, sebelum Mimah lanjut nih muterin MV berikutnya Mimah punya info yang seru banget yang datang dari grup kesayangannya para moa nih Yaitu TXT Nah buat para moa Indonesia nih, kamu pasti happy banget ya Karena TXT akan menggelar konser Indonesia pada 12 Oktober 2022 nih Nah konser ini menjadi salah satu bagian dari rangkaian Tomorrow Acts Together World Tour Act Love Sick in Asia Nah konser ini akan dimulai dengan Indonesia pada tanggal 12 Oktober Kemudian di Manila pada tanggal 15-16 Oktober Yang bakal dilanjutin di Taipei pada tanggal 19 Oktober Dan juga di Bangkok dari tanggal 22-23 Oktober Nah sebelum ke Indonesia ya, TXT mengawali Tour World Tour Act Love Sick di Seoul pada tanggal 2-3 Juli lalu guys Nah setelah itu ya, mereka akan melanjutkan perjalanan ke Amerika Utara dan juga Jepang Aduh seru ya jalan-jalan ya mereka FYI, TXT baru-baru ini merilis mini album keempat mereka yang berjudul Mini So Too Thursday's Child Dengan lead singlenya Good Boy Gone Bad Nah album tersebut berhasil mencapai peringkat tertinggi nih di Billboard 200 dengan debut di nomor 4 chart top 200 albums Dan dengan pencapaian ini ya, TXT menjadi artis K-pop kedua dalam sejarah yang memetakkan 6 album berbeda di Billboard 200 loh guys Wah daebak, keren banget ya mereka emang gak salah nih para moa ngefans sama mereka Alright kayak gitu sukses buat TXT, all the best for you guys Dan buat para moa jangan lupa ya nabung untuk nonton konser mereka Dan siapa tau kalau ada yang mau beliin aku boleh juga loh Oke deh kalau gitu Now I'm gonna give you 2 music videos coming from Enhypen with Tame Dash and also Itzy with Loco Check them out My lovely music mania Sekarang kita masuk ke segmen flashback nih Seperti biasa, Mima bakal ngajakin kamu nostalgia Dengan lagu-lagu K-pop yang pernah hit sepeda masanya nih Nah hari ini Mima bakal ngajakin kamu nostalgia barengan sama kolaborasinya Psy featuring CL of 21 dengan Daddy Nah lagu ini merupakan single utama dari album Chill J.I.P. Psyda yang dirilis tahun 2015 ya Dan sama seperti MV-MP Psy sebelumnya nih, MV ini juga unik banget guys Karena dalam video ini Psy harus memerankan 3 karakter sekaligus loh Wow multi-talented banget ya dia Bisa acting, bisa nyanyi, bisa nari Oke deh kalau gitu buat kamu nih yang kangen dengan lagu ini Langsung aja kita nostalgia barengan sama Psy and CL of 21 with Daddy Enjoy Yuhuu, annyeong cinggu ya Back on K-Hits with me, Mima Hu Tepe ya Dan cinggu udah tau dong saat ini kita masuk ke segmen apa Ayo, yang setia nonton K-Flix pasti tau ya It's time for segmen K-Flix Dimana Mima bakal ngasih rekomendasi drama Korea Yang wajib banget nih untuk kamu masukin ke dalam daftar watchlist kamu Pokoknya jangan ngaku pencerita drakor kalau kalian gak nonton K-Flix ya Nah langsung aja nih kali ini gue akan rekomendasiin drama yang berjudul Alchemy of Soul Nah drama sagu ke genre fantasi ini menceritakan tentang Jang Wook Yang berasal dari keluarga bangsawan Jang Namun dikenal sebagai pembuat owner Nah suatu hari nih Jang Wook kebetulan bertemu dengan Naksu seorang pembunuh Namun jiwanya terperangkap dalam tubuh mudok yang lemah Dia kemudian menjadi pelayan Jang Wook Tapi dia juga diam-diam mengajarnya cara bertarung Dan pertemuan keduanya ini mengubah kehidupan mereka masing-masing So langsung aja ya daripada penasaran Kita mau tau gimana kisah mereka Kita liat dulu aja trailernya Ini dia Yes 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 itu dia trailernya Menarik banget ya cinggu ceritanya Pastinya dong karena K-Flix gak mungkin rekomendasiin drama yang gak menarik Dan selain cerita yang menarik ya Tapi drama ini juga bertabur bintang Ada Jung So Min, Lee Jae Wook, Min, Hyun Nyes, Arin Oh My Girl, Yoo In So Dan masih banyak lagi deh Pokoknya gue gak bisa sebutin satu-satu ya guys So kalau kamu penasaran nih sama dramanya Langsung aja masukin drama ini ke dalam watchlist kamu Dan monggo langsung ditonton aja ya cinggu Oke deh kalau gitu sekarang let's go back to the playlist Dan gue akan puterin nih MP-nya Eping dengan I Want You To Be Happy Check it out Guys, guys, guys Udah hampir 1 jam nih Mima nontonin kalian So Mima harus pamit di K-Hits hari ini Tapi sebelum Mima pamit Mima mau ingetin kalian untuk terus nonton K-Hits on your music TV Dan jangan lupa ya setiap Jumat kita bakal ngebahas Ultimate bias kalian Dan langsung aja request sebanyak-banyaknya ke Instagram kita At msc.music.tv Dan jangan lupa juga kalau kamu bisa request lagu favorit kamu Di Instagram yang sama Dengan cara komen pake hashtag K-Hits your request Siapa tau nih nanti di akhir acara gue akan puterin lagu requestan kamu Seperti 3 temen kalian berikut ini yang bakal gue puterin nih Karena hari ini gue akan puterin lagu requestannya Ad Meiroshi Yaitu lagunya Monster X dengan Fantasia Kemudian ada juga requestannya at TottenRH Yang pengen banget diputerin lagu G-Print dengan Crossroad Dan yang terakhir nih ada requestan at Jamin Yang pengen banget diputerin lagu 101 dengan Beautiful Nah 3 lagu ini akan sekaligus menjadi penutup kita hari ini So I hope to see you again tomorrow And annyeong guys Sarange